So itu opini gue mengenai apakah harus lulusan SMA atau tidak untuk bisa berangkat ke Kanada Gak selalu harus bachelor degree Ada beberapa yang lulusan SMA disini kok ya Mereka ada yang bekerja di perkebunan, ada yang bekerja sebagai neni Tapi Halo guys ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya Dan dalam video kali ini gue kembali lagi akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Yang bertanya mengenai Bang, toko Darwin, kalau saya pengen pindah ke Kanada Namun saya cuma lulusan SMA Bisa atau tidak sih? Nah ini pertanyaan sebenernya mungkin gue sudah sering jawab ya di beberapa pertanyaan sebelumnya Secara gak langsung Tapi kali ini gue akan coba jelaskan sekali lagi deh ya Tapi sebelum itu inget ya guys ya Gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi, gue bukan immigration lawyer Gue tidak memberikan legal opinion atau legal advice Dan sering banyak yang menanyakan kepada gue gitu ya Kok Darwin tolong dong bantuin cariin kerja di Kanada Guys, gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada disini Dan gue hanya seorang karyawan juga guys ya Oke, simak videonya sampai habis ya Oke guys, bicara mengenai Apakah kita harus sudah sarjana Ataukah kita cuma lulusan SMA Untuk bisa bekerja di Kanada Oke, ini kalian mesti pahami dengan benar-benar ya Bukan soal lulusannya dulu Tapi yang pertama itu Kalau dengan kondisi saat ini Kalian ada job overnya dulu atau tidak Nah itu kunci yang paling utama Nah itu kunci yang paling utama Jika memang ada ya perusahaan-perusahaan yang sedang mencari karyawan dan kualifikasinya hanya lulusan SMA Ternyata kamu memenuhi syaratnya Dan sampai perusahaan itu mau men-sponsori kalian Ya tentu saja bisa Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah nonton tuh video Youtuber orang Indonesia yang ada di Alberta Dimana dua orang itu dulu pindah ke Alberta Karena ada program G2G ya Government to government Dan mereka bisa bekerja di salah satu pabrik Pemotongan daging di High River ya Nah itu kan mereka juga Kualifikasinya gak harus yang Standar edukasinya itu tinggi sekali Tapi karena memang ada job over Dan kebetulan difasilitasi oleh government Waktu itu Akhirannya bisa toh berangkat ke sini Dan setelah bekerja di sini sekian lama Saya dengar-dengar mereka bisa apply PR juga So in the end It's not about kita lulusan apanya dulu Tapi Kita ini ada dapet job over dulu atau enggak Nah itu kunci yang paling utama Dan menurut gue Kunci utama ini yang paling susah guys Kenapa? Karena program government to government itu Kalian harus rajin cek ya Di website-nya tenaga kerja Indonesia itu Sudah ada lagi atau enggak Itu gak setiap saat ada Dan yang gue dengar-dengar itu Setelah si youtuber itu berangkat ke Alberta Setelah itu belum ada lagi tuh program G2G Dari government Indonesia dengan government Kanada ya Banyak diantara kita yang cuma lulusan SMA Tapi ingin pindah ke Kanada Program G2G-nya itu lama Sudah coba apply-apply kerja lewat job bank Datuk Indit Tapi gak ada panggilan Dan mencoba untuk berangkat kerja ke Kanada Lewat agen Tapi banyak agen juga yang penipuan Nah ini yang menjadi challenge paling utamanya ya Cukup banyak yang sering menanyakan ke gue hal ini ya Terutama beberapa orang itu yang ingin bekerja di perkebunan disini Karena memang ada perkebunan di daerah Lamington Itu deket kota London ya Sekitar 4 jam dari Ontario itu Yang gue dengar banyak rekrut tenaga dari luar ya Untuk bekerja di perkebunannya Nah gue pernah ke daerah London Waktu itu gue jalan-jalan ke daerah factory outletnya Dan banyak orang-orang yang bekerja di perkebunan itu Kalau lagi weekend jalan-jalan ke factory outlet itu ya Nah gue liat ada orang-orang dari Meksiko Ada orang-orang dari Filipin Dan gue dengar-dengar juga katanya ada beberapa orang Indonesia juga Yang bekerja di perkebunan itu So untuk solusinya saat ini gue juga mohon maaf Gue tidak bisa memberikan solusi yang terbaik ya Karena katanya ada slogan Youtuber juga manusia ya Sama seperti rocker juga manusia Nah jadi mungkin kalau menurut gue pribadi ya Ini kalau sampai gue cuma lulusan SMA Dan gue ada di Indonesia Pengen berangkat ke Kanada Dan secara umur gue masih muda Mungkin prioritas utama gue yang gue lakukan ialah Gue akan coba Jadi TKI dulu ke negara-negara lain yang secara persyaratan lebih mudah Mungkin misalkan jadi buruh dulu ke Taiwan Atau ke Korea Atau ke Jepang Dimana secara UMRnya Atau secara gajinya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan Kalau kerja di Indonesia Sehingga kita bisa nabung Misalkan kita bisa punya tabungan yang banyak Who knows Suatu saat Kita bisa sekolah ke Kanada Ya kan Karena kita cuma lulusan SMA Kita pengen sekolah diploma Atau lulusan A pengen sekolah bachelor Nah who knows ya Who knows Kita bisa melakukan hal itu Lalu yang kedua Perbaikilah bahasa Inggris kita lah Selama kita masih di Indonesia ini ya Ataupun kita lagi bekerja sebagai TKI di negara lain Perbaiki terus bahasa Inggris kita Saat ini resource yang ada itu sangat banyak sekali Kenapa menurut gue itu sangat penting sekali? Karena nanti kalian tuh akan bersaing dengan Migrant worker yang dari India Dari Filipin Dimana mereka mempunyai bahasa Inggris yang lebih baik lagi Lalu yang ketiga itu Rajin-rajin cek websitenya Tenaga kerja Indonesia ya Siapa tau Tiba-tiba ada buka lagi program G2G ya Ke Kanada Dan terus networking dengan teman-teman yang baik Siapa tau diantara teman-teman yang ada Nanti ada yang bisa mengenalkan kalian Dengan agen tenaga kerja yang terpercaya Who knows ya Gue gak tau sampai saat ini agennya tuh apa aja Dan gue gak berani rekomen sama sekali Karena gue ngeri ngeliatnya Banyak sekali yang menipu ya guys ya Dan yang terakhir yang terpenting menurut gue itu ialah Banyak berdoa lah guys ya Serahkan sama yang di atas Karena kalau memang dari yang di atas itu yang memberikan jalan Nanti suatu saat akan dibukakan jalannya untuk kalian So itu opini gue mengenai apakah harus lulusan SMA atau tidak Untuk bisa berangkat ke Kanada Gak selalu harus bachelor degree Ada beberapa yang lulusan SMA disini kok ya Mereka ada yang bekerja di perkebunan Ada yang bekerja sebagai neni Tapi Kembali lagi Yang penting itu adalah job offernya Oke guys Kalian Kalau misalkan ada waktu ya Tolong kalian tonton video Di salah satu video gue yang ada di channel Indo di Toronto Dulu tuh gue pernah interview yang namanya Mbak Harni Dia di Vancouver Dulu Dulunya ia hanya bekerja sebagai TKI ke Taiwan Tapi akhirannya bisa sampai ke Kanada Dan sampai sekarang bisa menjadi bisnis owner Sih kita gak pernah tahu Dia meloncat dulu ke Taiwan Tapi dari Taiwan ternyata terbuka jalannya untuk ke Kanada Oke guys Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya ya Stay safe and stay healthy Okay Bye Bye